Intro Berada diperlukanmu mengajakanku Apatunya kenyamanan, kesempurnaan, cinta Berdua bersemangu mengajakanku Apatunya kenyamanan, kesempurnaan, cinta Ya pemirsa kita masih di Cakrawala Malam Kalau tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol sama Ruli Bersama dengan rekan-rekan dari Polri Jangan lupa untuk pendaftarannya tanggal 7 sampai dengan 30 April 2016 ya Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan seorang psikiater dari National Hospital Ada Dr. Aymenugroh SPKJ Selamat malam dokter Selamat malam Cantik sekali, apa kabar? Terima kasih baik Terima kasih sudah sempat menyempatkan waktu Sudah datang ke kediaman saya Anggap aja rumah sendiri gitu kan ya Ini dari mana nih dokter tadi? Dari rumah atau dari kantor? Ini tadi dari rumah Tapi tadi siang sempat praktek Sempat praktek ya Terus kalau misalnya sudah mulai berkegiatan banyak gitu kan ya dokter Saya juga kebetulan bekerja di salah satu media cetak Yang seharusnya, yang weekday saya harus kerja Malam saya siaran di sini Weekend saya masih siaran radio kayak gitu kan ya Nah sebenarnya kalau untuk berkegiatan Aktivitas banyak Badan kan capek gitu ya dok ya Apa sih salah satu yang paling dibutuhkan? Apakah hanya sekedar tidur aja Sudah cukup? Atau bagaimana? Ya jadi memang tentunya kalau kita banyak aktivitas Kita membutuhkan tidur yang cukup Selain itu tentunya juga perlu asupan nutrisi yang baik ya Nah sebenarnya kalau misalnya kita ngobrol ini soal tidur gitu kan ya Kegunaan dari tidur sendiri itu apa sih dok? Ya jadi tidur itu merupakan suatu aktivitas yang sangat dibutuhkan oleh manusia Jadi salah satu kegunaan dari tidur adalah regenerasi dari sel-sel tubuh kita Jadi ketika kita sedang tidur Maka sel-sel di dalam tubuh kita akan beregenerasi Jadi yang awalnya rusak itu akan mulai diperbaharui Tidak hanya itu melalui tidur juga Fungsi-fungsi alam bawah sadar kita Kalau kita mungkin lagi galau Lagi gak enak hati ya Itu bisa kita ekspresikan melalui mimpi nih Jadi ternyata mimpi itu juga dapat membantu kita dalam mengekspresikan perasaan Misalnya nih ternyata ketika kita sedang tidur Kemudian tiba-tiba kita terbangun dan kita ingat suatu mimpi Maka ternyata di dalam mimpi tersebut terdapat suatu hal yang sedang ada di dalam alam bawah sadar kita Oke Tapi kalau misalnya kita ngobrol soal galau gitu kan Ya mungkin pikiran kita lagi banyak banget entah itu kerjaan mikirin omset Atau mungkin lagi patah hati gitu kan Susah tidur dan saya rasa kalau kata orang itu namanya insomnia dokter Nah sebenarnya kalau ngobrol soal insomnia ya sendiri itu apa sih? Ya benar sekali mbak Nindi Jadi memang ada tiga jenis gangguan tidur Yang pertama itu gangguan tidur ada yang namanya insomnia Seperti kata Nindi tadi ya Insomnia itu ketika kita kurang dalam kuantitas dan juga kualitas tidur Sedangkan juga ada yang namanya parasomnia Kalau parasomnia itu gangguan perilaku ketika kita sedang tidur Misalnya ada yang ngelindur Ngigau gitu berarti ya tiba-tiba jalan sendiri ke teras Benar sekali Oke Kemudian giginya gemeretak ketika tidur itu juga termasuk parasomnia Kayak orang makan kacang gitu ya dok ya Karena suka krenyes 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 gitu Tapi bahaya gak sih itu sebenarnya? Kalau bahaya sebenarnya sampai mengancam nyawa mungkin tidak Tapi bruksisem jadi gigi gemeretak itu juga bisa menyebabkan gangguan di gigi Selain itu juga ada yang namanya parasomnia Parasomnia itu adalah gangguan ketika tidur berlebihan Nah malam ini mungkin kita akan bahas tentang insomnia ya Nindi Insomnia sendiri itu adalah suatu gangguan tidur yang mana Kuantitas dan kualitas tidur seseorang sangat-sangat berkurang Sehingga akhirnya fungsi dari kehidupan sosialnya Fungsi dari pekerjaannya akhirnya terganggu karena adanya insomnia Iya betul Karena kalau kita gak bisa tidur itu kan gak enak banget ya dok Bangun pun akhirnya untuk beraktivitas dalam seharian peruh itu juga kadang gak fokus gitu loh Karena kepikiran ngantuk, badan juga gak fit gitu kan Nah sebenarnya kalau penyebab dari insomnia sendiri itu apakah hanya karena pikiran itu tadi Atau karena capek atau ke apa nih dok? Penyebab insomnia sendiri bermacam-macam Nindi Ada yang dari luar, dari eksternal, juga ada yang dari internal, dari dalam kita Selain itu juga ada karena pengaruh circadian rhythm Jadi ritme circadian di dalam tubuh kita Jadi ada tiga itu ya, internal, eksternal, dan juga ritme circadian Yang pertama adalah internal Kalau internal itu yang pertama adalah karena mungkin ada gangguan di dalam tubuh kita Contohnya pada orang-orang yang memiliki gangguan di sistem saraf pusatnya Itu ternyata juga bisa mengalami gangguan tidur Misalnya pada orang yang mengalami stroke, orang yang mengalami sakit penyakit itu yang internal Selain itu juga ada yang eksternal Nindi Kalau yang eksternal itu yang tadi Nindi bilang ya Misalnya yang Nindi tadi bilang lagi galau, lagi ada masalah, lagi ada yang dipikirin Itu juga bisa menyebabkan seseorang jadi sulit Nah, ini mungkin pemirsa juga sering mengalami yang namanya insomnia Boleh kita juga ngobrol-ngobrol bareng dengan dokter Aime Nugroho SPKJ Silahkan boleh telpon di 031-738-0885 ya Sekali lagi 031-738-0885 Nah, kita masih ngobrol-ngobrol lagi nih dokter Kalau sudah mulai susah untuk memulai tidur, itu biasanya apa ya penyebabnya? Ya, jadi seringkali orang kalau insomnia yang saya sering dapatkan pasien yang datang ke klinik Nindi Itu mereka semua gebiah uyah ya istilahnya ya Jadi mereka merasa kalau sulit tidur, insomnia, pasti penyebabnya cuma satu Padahal sebenarnya kan penyebabnya banyak, seperti yang tadi Nindi bilang Jadi ketika sulit memulai tidur, biasanya penyebabnya adalah gangguan cemas Yang paling sering Selain gangguan cemas, juga bisa misalnya dia sedang ada banyak masalah di kantor Sedang banyak ada beban kerja yang meningkat Itu biasanya sulit memulai tidur Benar-benar Seperti itu Iya ya, makanya itu kadang kalau sudah mulai pengen tidur Atau mungkin karena besoknya harus bangun pagi Misalnya kita terbiasa bangunnya siang gitu kan Ya harus bangun subuh Atau mungkin dini hari karena kita ada acara gitu kan Susah banget, biasanya mau tidur itu kayak Aduh besok gak kebangun ya Gimana ya, gimana ya Benar Kayak gitu ya Itu juga sering loh didapatkan pada orang-orang yang hendak bepergian ya Keluar kota atau keluar negeri Pernah gak Nindi merasa, eh besok aku mau jalan-jalan nih Terus malamnya kita malah gak bisa tidur Iya, apalagi karena first flight gitu kan Ya mungkin kalau keluar negeri atau dalam kota pun Paling gak satu jam sebelumnya kan kita sudah harus di airport gitu kan ya Tapi sebenarnya ada bedanya gak sih dok antara tidur biasa Yang susah tidur biasa dengan susah tidur yang dinamakan dengan insomnia itu tadi Jadi kalau insomnia tadi yang seperti saya bilang itu kan penyebabnya macam-macam Kalau sulit memulai tidur biasanya yang paling sering adalah gangguan cemas Tapi berbeda bila dia sudah bisa tidur nih Nindi Tiba-tiba jam 3 pagi dia bangun Tengah malam tiba-tiba dia terbangun Nah itu ternyata penyebabnya berbeda Kalau biasanya kalau tengah malam dia terbangun Biasanya penyebabnya lebih seringnya depresi Oke Atau ada perubahan di suatu lingkungan yang berbeda Misalnya ada klien saya yang ketika ditinggal oleh keluarganya Berpergian dia jadi gak bisa tidur Itu juga sering Jadi perubahan situasi kita misalnya pergi ke luar kota Situasi rumahnya kok beda ya Kok gak kayak kamar tidur aku yang nyaman Itu juga bisa bikin sulit tidur Oke Dan juga sering juga jet lag Jet lag bener ya Karena mungkin dari luar kota dari luar negeri yang perbedaan waktunya cukup banyak Sehingga ketika kita kembali ke sini Susah untuk tidur seperti jam biasanya gitu ya Oke pemirsa kita masih ngobrol-ngobrol tentunya sama dokter Aime Kalau memang ada mau pertanyaan silahkan telpon di 031-738-0885 Dan jangan kemana-mana tetap di Cakrawala Malam Terima kasih saja Terima kasih.